Pemirsa Koalisi Pendukung Basuki Cahyapurnama terus melakukan konsolidasi. Kali ini Ketua Umum PDIP bertemu Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto. Anda menyaksikan Breaking News iNews TV bersama saya, Kutsia Firdausi. Pemirsa Koalisi Pendukung Basuki Cahyapurnama alias AHOK di pemilihan Gubernur DKI Jakarta terus melakukan konsolidasi setelah Mabesplori menetapkan akan melanjutkan kasus AHOK hingga pengadilan. Pukul 1 siang ini Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto. Pertemuan keduanya hanya selang 3 hari setelah Megawati melakukan konsolidasi internal partai dan tetap mengukuhkan dukungan kepada AHOK. Pertemuan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto berlangsung di Kediaman Megawati di Jalan Tuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Sebelum pertemuan hari ini, PDI Perjuangan telah melakukan konsolidasi dukungan kepada AHOK meski Mabesplori sedang melakukan proses hukum kepada AHOK. Hal sama dilakukan Ketua Umum Partai Golkar, Setia Novanto yang telah melakukan pertemuan tertutup dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh di kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta. Pertemuan pertinggi partai yang tergabung dalam koalisi pendukung pasangan AHOK Jarot terus digalang demi mengamankan suara keduanya di pemilihan kebenur Jakarta, 15 Februari mendatang. Pak, Pak, Pak. Terima kasih. 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 Terima kasih.